Teori Darwin benar, artinya bahwa manusia itu tercipta atau terjadi, terlahir atau ada karena perubahan dari kera menjadi manusia. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan 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 menonton! terjadilah terbentuk dengan baik dan benar dan amat sangat baik maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik sudah baik, sungguh lagi dikasihkan kalimat amat baik tetapi bumi itu belum ada yang mengisikan kecuali hewan dan tumbuh-tumbuhan maka dari situ kawan kita pelan-pelan saya uraikannya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ambil kata manusia tidak diciptakan Tuhan, maka teori Darwin benar artinya bahwa manusia itu tercipta atau terjadi terlahir atau ada karena perubahan dari kera menjadi manusia revolusi ya, nah itu yang terjadi kawan revolusi sorry, terjadi paham ya nah, andai kata manusia tidak dicipta teori Darwin benar tetapi Alkitab itu kitab suci yang betul-betul berasal dari Tuhan maka di dalam Bible dijelaskan diciptakanlah manusia andai kata ingatnya andai kata tidak diciptakan manusia maka teori Darwin benar bahwa manusia berasal dari karena manusia gak ada yang ada hewan atau manusia berasal dari hewan gitu aja lah gampangnya agar kalian gak usah apa namanya itu susah kali berpikir paham sampai situ kongkongnya oke janji ya bahwa kalian paham sampai situ oke lanjut setelah itu Tuhan bernuat inilah nubuat Tuhan pertama berfirmanlah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya artinya disini masih kalimat mengajak ayo-ayo baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita masih dibilang begitu kongkongnya artinya apa manusia itu belum diciptakan masih dirancang ya bentar ya nah kawan-kawan setelah itu apa yang terjadi mulailah diberi beberapa keistimewaan bagi manusia supaya mereka berkuasa atas isikan ikan di laut dan burung-burung di darah dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayak di bumi ingat ya disini langsung digaris bawahi supaya mereka berkuasa atas ikan burung seluruh bumi bumi dibilang ya dan melata di bumi udah ini adalah membuatan paham sampai situ ya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambarnya Allah menciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka maka dijelaskan disana pada akhirnya gitu lah kira-kira Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dibuatnya udah lalu Allah memberkati mereka lalu Allah berkuan kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah ingat penuhilah bumi dan tak lukan itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayak di bumi perhatikan situ ya ada kalimat yang menarik disini ya disini diteraskan beranak cuculah dan bertambah banyaklah sampai situ ya jadi kawan-kawan kalau kita ambil pikiran dari situ bahwa manusia bisa beranak cucu di taman Eden itu dan bertambah banyak dan demikian ya kawan-kawannya andai kata pohon pengetahuan itu tidak ada maka ingat ya andai kata pohon pengetahuan itu tidak ada maka manusia akan beranak cucu di taman Eden kan begitu pikiran kalian kan ya kan oke kita lanjut lagi sebentar ya kita lanjut lagi ayatnya saya buka kemudian ya kan penuhilah bumi nah disini mulai ada katakan penuhi bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayak di bumi ya kan lihatlah aku memberikan kepadamu segala teman-teman pohon-pohon yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makanan lihat ya bahwa manusia pertama dibuat ke bumi itu makanannya biji-bijian ya dan pohon-pohon tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayak di bumi yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian ya pohon-pohon jadi pada mulanya itu ya hewan itu tidak saling makan-memakan tetapi dia makan tumbuh-tumbuhan hijau ya seperti rumput dedaunan dan sebagainya dan manusia pun makanannya dijelaskan disini buah-buahannya segala pohon yang berbobiji itu lah ya jadi dijelaskan 29 dan 30 oke itu di bumi kawan ya pada awalnya kemudian aku agak apa ini apa namanya itu agak benerannya capek sih tadi tadi saya dari rumah itu oke kita lanjutkan lagi jadi ingat ada sebuah nama tempat namanya Aiden manusia ditempatkan disitu ya dan disitu tidak ada larangan awalnya tidak ada larangan nah kemudian kita masuk ke kejadian dua pelan-pelan saya ajar di kejadiannya kawan-kawannya ingat kejadian lain di kejadian dua mulailah Allah menjelaskan penciptaan manusia itu diciptakanlah manusia dan dibuatlah pohon larangan itu dan setelah dibuatnya pohon larangan itu dibuatnya lah peraturan terhadap pohon larangan itu artinya inilah jalan satu-satunya bagi manusia untuk berdosa ya maka dari itu mari kita bahas mengapa Tuhan harus menciptakan pohon pengetahuan kan itu judul kita ya kawan-kawannya nah cara melihatnya begini kawan pertama tentukan dulu taman Aiden di bumi atau di sorga andai kata taman Aiden itu di bumi Tuhan tidak pala perlu menciptakan pohon pengetahuan kenapa karena manusia sudah disuruh beranak cucu di bumi disuruh menguasai bumi disuruh segala-galanya jadi fungsi pohon pengetahuan itu tidak ada sama sekali kalau di bumi tetapi jikalau pohon pengetahuan itu ada di sorga maka tidak ada alasan manusia keluar dari sorga maka dibuatlah satu-satunya alasan manusia adalah pohon pengetahuan sebab apabila dia makan maka dia berdosa dan dia pun diusir dari sorga kalau di bumi dari bumi diusir ke bumi kan lucu kawan artinya bukan diusir namanya tetap di bumi maka kalau pohon taman Aiden di bumi pohon pengetahuan tidak diperlukan karena di bumi kawan tetapi karena dia di sorga maka tidak ada jalan manusia untuk ke bumi jalannya hanya berdosa itu oke mungkin kalian bertanya tadi sebelum kita lanjut lagi ya sang debater menjelaskan bahwa di taman Aiden mereka bisa beranak cucu gitu kan kalau kita lihat di kejadian satu itu kan demikiannya maka kita lihat di kejadian satu itu sebenarnya menerangkan gimana nah ini yang satu kalau taman Aiden itu di bumi kawan-kawannya dibuat sini ya maka ini semua tidak tidak perlu lagi kita sanksikan misalnya maka alam menciptakan manusia gambarnya ya alam lalu berfirah beranak cucu dan tambah banyak penuhilah bumi dan tahlukkan itu ya maka kalian akan bertanya kepada ayat 28 ini paling pentingnya kalian akan berkata begini sang debater sekolah taman Aiden di sorga mengapa mereka beranak cucu maka ini kawan apa bisa beranak cucu di sorga jawabnya tidak bisa itu di Matius 22 ayat 30 ya Matius 22 ayat 30 nah ini Matius 22 ayat 30 Matius 22 ayat 30 dikatakan di sana karena pada waktu kebangkiran orang tidak kawin dan tidak di tidak dikawinkan melayangkan hidup seperti malaikat di sorga jadi pada waktu itu Adam dan Hawa itu di sorga mereka hidup seperti malaikat kawan paham ya tidak bersetubuh maksudnya tidak kawin-mengawin tidak bersetubuh ya ya ingat itu dan mereka tidak beranak cucu di sorga dan memang terbukti ya kan nah kemudian wah tidak sang debater mereka itu kan sudah dikawinkan waktu di kejadian satu nah itulah sebabnya saya katakan kejadian satu masih rancangan Tuhan paham ya karena dimulai dengan kalimat baiklah kita menjadikan ya itu kan ceritanya kalau di alur fiksi maju mundur ada ceritanya baiklah apa namanya itu kita menjadikan manusia katanya oke maka kita lihat di kejadian dua ketika manusia itu diciptakan ya dibuat di sini bentar-bentar oke kita mulai ya ayat 22 nampak di layar jelaskan dulu ya lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan ingatnya bukan dibilang seorang istri tetapi seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki ingat manusia itu mengatakan tulang dari tulangku itu kan dan dia dinamakan perempuan bukan istri ya belum ada istri sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu disini baru ada kalimat menjelaskan mengenai istri ya lanjut tapi apakah mereka sudah bersetubu belum kenapa belum itulah faktanya mereka belum bersetubu belum beranak disini kemudian kita lihat mereka jatuh ke dalam dosa dan disini dijelaskan dengan ayat 16 dulu firmannya kepada perempuan itu susah payang waktu mengelung akan kubuat sangat banyak artinya disini kawan-kawan ketika pertama kali manusia itu diizinkan beranak cucu dia tidak susah melahirkan kenapa tidak susah melahirkan karena ya belum ada dosa tapi setelah ada dosa itu diberilah dia kutukan dengan susah payang kau melahirkan dan segala macamnya nah sekarang losang debater kat ya ada orang karya maka hati 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 Oke kawan ada gangguan sedikit ya Saya kalau bicaranya agak penceng-penceng Ini apa namanya juga Gatal ya Oke saya selalu-selalu aja kokannya Nah apa hubungannya dengan Bahwa pada hari kebangkitan Ingat ya Karena waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di sorga Ingat disini bahwa ayat itu mengatakan pada hari kebangkitan Bukan pada saat manusia hidup pertama ya Di perjanjian baru Amatius 22 ayat 30 Itu dulu kita jelaskannya biar gampang kongkannya Ini Matius Matius 22 Ayat 30 ya kongkannya Nah disini jelas dikatakan begini Karena pada waktu kebangkitan Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di sorga Jadi Ayat ini menjelaskan pada waktu kebangkitan Kapan waktu kebangkitan Itulah waktu kita nanti hari penghakiman Bahwa manusia Tidak kawin mengawini Dia hidup seperti malaikat di sorga Malaikat di sorga itu tidak menikah Nah Tolong dibedakan Pada waktu kebangkitan Dengan pada waktu manusia dicipta Paham ya Nah Andai kata Manusia itu dicipta Di sorga kan Kalau di bumi tidak masalah Dari bumi ke bumi Ya Mereka hidup di bumi Ya Sekarang permasalahannya Ucapan saya dulu di Eden Andai kata mereka di Eden Tidak beranak Tidak berdosa Beranak cucu Kita hidup di sana juga Dan kita tidak Tidak berdosa Tidak mengenal dosa Ya Tetapi Itulah sebabnya Tuhan menginginkan manusia itu Harus beranak cucu di bumi Penuhilah bumi katanya Ingat ya Kalimat disitu jelas mengatakan Penuhilah bumi Paham ya Oke Kita ulang Begini Disini ada kalimat satu Matius Eh kejadian ya Kejadian satu Dia kejadian satu ini Yang membuat kalian agak bingung kan Ini Beranak cucu lah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukkan lah itu Ya Jadi kawan-kawan Bahwa pada mulanya Adam dan Hawa itu Diciptakan di taman Eden Mereka dinikahkan Tetapi Taman Eden itu bukan tempat Beranak cucu Paham ya Hanya manusia yang Dinikahkan Dikatakan situ istrimu katanya Ya Karena mereka diciptakan Sepasang Artinya malekat Diciptakan Mungkin gak sepasang gitu ya Sehingga mereka tidak menikah Atau tidak berjenis kelamin Begitu mungkin Nanti kita lihat kebenaran ya Nah Tetapi Mereka diperintahkan Untuk beranak cucu Di bumi Bukan di taman Eden ya Nah Lantas Kalau taman Eden di bumi Mereka Langsung aja beranak cucu disitu Bisa beranak cucu Taman Eden kawan Selesai Penuhilah bumi Tidak akan dibilang penuhi bumi Karena di taman Eden di bumi ya Oke Biar aja Tetapi Kalau taman Eden di bumi Tidak akan dibuat Pohon pengetahuan Jadi apa guna Pohon pengetahuan ini Jawabnya Sudah bisa kita tebak Bahwa Manusia itu Diciptakan di sorga Maka satu-satunya Jalan keluar dari sorga Untuk ke bumi Hanya dengan Berdosa Ya Karena manusia itu Diperintahkan beranak cucu Di bumi Bukan di sorga itu Maka Agar dia memiliki Jalan satu-satunya Untuk ke bumi Diciptakanlah Pohon pengetahuan Yang baik dan jatuh itu Oke Yang kedua Kalau kalian bilang Wah enggak Agar manusia itu Punya pengetahuan Kan itu ya Kompanya Agar manusia itu Punya pengetahuan Agar dia bisa Menguasai bumi Kan demikian Ya itu juga benar Tidak salah Tetapi karena dia punya Pengetahuan kan diusir Artinya di taman Eden itu Tidak boleh ada Pengetahuan yang baik Dan yang jahat Kan gitu jadinya Yang bersumber dari dosa Paham ya Pengetahuan yang baik Dan jahat Yang bersumber dari dosa Tidak boleh ada Di taman Eden itu Ya Karena kan kalimat itu Jalan sebenarnya apa Hari engkau Hari dimana engkau Memakannya Engkau akan mati Ya Paham sampai situ Kompanya Nah sekarang Begitu manusia Begitu pohon ini dibuat Maka dibuatlah hukum itu Ini hukumnya Nah Pohon inilah Satu-satunya Jalan manusia Untuk ke bumi Itu aja jawabnya Bahwa pohon pengetahuan Inilah satu-satunya Jalan untuk manusia Ke bumi Tidak ada yang lain Loh Kalau dia di bumi Pohon ini Tidak akan dibuat Untuk apa dibuat itu Orang dia sudah di bumi Kan itu jalan Jawabannya kan Tetapi karena dia Bukan di bumi Hanya satu jalan Untuk keluar dari sorga Manusia yang diberi hukuman Dan dia berdosa Maka dibuanglah dia dari sorga itu Tempat Atau tempat yang Keabadian Atau tempat Kan keabadian Taman yang dia itu Karena tidak ada jalan Di sana untuk mati Kecuali makan pohon itu Ketika Adam Dicipta Pohon itu belum ada Paham ya Ketika Adam Dicipta Pohon itu belum ada Setelah Tuhan Menumbuhkan segala hewan Segala macemnya Segala macemnya Baru dilihat Tuhanlah Bumi ini bagaimana katanya Belum ada yang Mengusahakan Karena belum ada orang Di dalamnya Kejadian 2 ayat 5 Kan itu Kejadian 2 ayat 5 Kejadian 2 ayat 5 Belum ada orang kawan Untuk mengusahakan tanah itu Baru mulailah Tuhan Membuat Manusia-manusia ini Diceritakanlah Begini bergono Begini bergono Begini bergono Dan terakhir Akhirnya dibuat Tuhanlah Pohon ini Sebagai jalan Untuk manusia menuju bumi Paham ya kawan-kawannya Dan lebih enak Kita berdiskusi Nanti Di dalam diskusi Semuanya terungkap Sekarang Saya undang kalian Untuk Berdiskusi Maka Ini sudah ada saat yang masuk Tetapi sebelum masuk Aku jawab dulu Si Hendrik aja Dia begini Ngarang kau rudi Masa Pohon itu Jadi jalan Manusia ke bumi Bodoh kau rudi Pohon itu Gambaran keadilan Tuhan Yang di dalamnya Ada penghukuman Oh begitu Dia bilang Gambaran keadilan Tuhan Yang ada dalamnya penghukuman Untuk apa Tuhan Mengadili Dia mengatakan Saya bodoh Tetapi dia gak tahu Manusia yang diciptakan Pertama punya dosa Kan tidak punya kawan Terus untuk apa Tuhan Membuat-buat dia berdosa Gambaran keadilan Tuhan Keadilan apa Manusia itu tidak berdosa Maka tidak perlu dibuat-buat Keadilan-keadilan Tuhan Keadilan itu ada Karena ada pelanggaran Maka pelanggaran ini Harus diberi hukuman Disitulah ada Namanya keadilan Sekarang dosa tidak ada Terus keadilan apa Oke ya Inilah kalau dibilang Sudah salah Suaranya kuat juga Kata hendak jadi lembu Sekarang kalian silahkan masuk Bertanya Nah ini lagi dia bilang Karena Tuhan Maha kuasa Dia tahu apa yang akan terjadi Betul Maka di kejadian satu Dikatakan penuhi bumi Maka untuk kebumi ini Bagaimana Manusia diciptakan suci Sesuatu yang suci Itu datangnya di sorga Di sorga tidak ada kematian Ketika Tuhan menciptakan Adam tidak ada kematian Kemudian Tuhan menciptakan Di ayat 17 Hukuman Di ayat 9 Diciptakan pohon itu Tidak ada kematian Nah ini Hebatnya Bible kawannya Dia terurut Kejadian 2 Ayat 9 Dikatakan disini Lalu Tuhan menemukan Pohon pengetahuan Yang baik dan jahat Apakah disini ada hukuman Tidak ada Tidak ada Ayat 10 11 12 13 14 15 16 Tidak ada Tetapi di ayat 17 Mulailah Tuhan membuat hukuman itu Kenapa Kena Tuhan Ingin manusia ini ke bumi kawan Paham ya Oke Kita masuk aja langsung diskusi Jorbud Silahkan Jorbud Mikrofonnya didukat Jorbud Halo Bang Rudy Halo Selamat malam Malam-malam Silahkan Menurut saya sih Berbeda itu wajar ya Bang Rudy ya Oh iya Menurut saya Ini sih Pengetahuan saya sih Menurut saya itu Manusia itu diciptakan di bumi Taman Eden itu ada di bumi Kenapa saya bilang Taman Eden itu ada di bumi Karena Manusia waktu diciptakan itu Belum berdosa Jadi Tuhan masih bisa Untuk turun ke bumi Tapi setelah dia berdosa Tuhan sudah mengutuk bumi ini Gak bisa lagi didatangnya dia Kedua Kenapa disitu dia ada mengatakan Umpamanya Ada pohon pengetahuan Diciptakan terakhir Seperti kata Bang Rudy Itu untuk Menurut saya sih Bang Rudy Untuk Menguji kesetiaannya Umpamanya Si Adam dan Hawa ini Setia gak Sama percayaan saya Gimana Gimana Kalau saya bilang dilarang Setia gak dia Ternyata dia gak setia Oke Sekarang saya tanya Sekarang tanya Saya tanya Kalau gak ada pohon pengetahuan Apakah Adam setia? Kalau tidak ada pohon pengetahuan Buat apa Apa Ujian Yang diberikan kepada manusia itu Pertanyaan kembali Tuhan tidak penguji Aku tidak mencobai Dan tidak dicobai Contoh Bang Rudy Bang Rudy Sudah saya kasih Yang terbaik Semuanya Ternyata Bang Rudy ini Saya kan pengen nilai Bagaimana Bang Rudy sama saya Dia Patuh gak sama perintah saya Oke Ternyata Dia tidak patuh Akhirnya dia dikutuk Itu karena Saya sudah punya pengetahuan Kalau saya tidak punya pengetahuan Apakah kamu harus Menguji saya Saya gak punya pengetahuan ini Buat apa Maka dari itu Bang Rudy Itu bukan buah Sebenarnya bukan buah pengetahuan Tapi Kesetiaan Dia setia gak Gitu loh Bang Rudy Menurut saya Sekarang kita lihat ayatnya Kejadian tiga Kejadian tiga Dijelaskan Perempuan itu melihat Melihat artinya Menggunakan mata Bahwa buah pohon itu baik Baik itu artinya Sesuatu yang juga Bisa dirasakan Dan diperbandingkan Untuk dimakan Artinya untuk Dimasukkan ke dalam mulut Dan digunyah Pakai gigi Dan ditelan Masuk ke usus Dan masuk ke perut besar Sedap kelihatannya Sedap ini merupakan Indra pengecap Atau Perasa Atau apalah Lagipula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Artinya ini pohon Sesungguhnya Dan bukan Istilahnya kepatuhan Gak ada kepatuhan disitu Berarti Berarti dia sudah tahu dong Itu Itu enak dimakan Dia punya pengetahuan Sedap kelihatan Sedap dimakan Dia punya pengetahuan Itu Bang Rudy Nah Buktinya Kita bicara Kenapa sih dia malu Bang Rudy Waktu dia itu Telanjang Setelah dia itu Memakan buah pengetahuan Itu kan Dia sudah berdosa Sudah berdosa dia Sudah berdosa Tapi sebelum dia berdosa Dia Mereka Tuhan mengatakan Penduhilah bumi Beranak cucu lah Berarti mereka tidak tahu Malu gitu loh Dianggap Perhubungan itu Bukan berdosa Memang Bukan malu Kenapa Kenapa kita Merasa sekarang telanjang itu malu Karena kita berdosa Itu tahu Kita itu kemaluan Harus ditutupin Sebenarnya bukan Sebentar Sebenarnya bukan karena dosa Kita malu Kalau anak kecil sama anak kecil Kita hadapkan telanjang sama telanjang Dia seluruh Lari sana Lari sini Tetapi anak saya Umur 3 3 tahun Sudah kami ajari Artinya kami beri pengertian Bahwa itu malu Maka dia selalu Seperti orang telanjang Malu Kata anakku Nah Ketika Adam dan Hawa Diciptakan Apakah dia dapat pengetahuan Iya Dapat pengetahuan Dari siapa Dari Tuhan langsung Contoh Kejadian 2 ayat 17 Itulah pengetahuan pertama Si Adam dan Si Adam mengenai yang baik Dan yang jahat Yang baik dan yang jahat Itu pengetahuan pertama dia Kemudian dia memberi nama-nama Itu pengetahuan yang baik Betul Yang jahat dia tidak punya pengetahuan Maka dari itu Andai kata Dia di bumi Buat apa pohon itu ada Ngapain Untuk menguji kesetiaan Gak perlu Kesetiaan itu Gak perlu diuji Orang dia baik Sama dengan kita punya Anak kecil Si Adam ini kan Seperti baby Masa kita uji Anak kita dia masih bayi Begini Bang Rudy Ujin Dia kan Si Adam itu Diciptakan Tuhan Kembali kita ke Besit Ternyata kan sudah ada Iblis Kan Bang Rudy Adakah iblis Tunggu Kita buka dulu Ketika si Adam Diciptakan Iblis belum ada Yang ada adalah Malaikat Sebentar Yang kejadian dua Disini belum ada iblis Kenapa belum ada iblis Karena belum ada Pohon pengetahuan Setelah dibuat Di pasal 9 Ayat 9 Barulah ada Pohon pengetahuan Yang baik dan jahat Artinya setelah si Adam Dicipta Baru pohon itu ada Sudah Dan ketika pohon ini Dibuat Belum ada juga Hukum Atas pohon itu Maka di pasal 17 Baru dikatakan Sebuah hukum Atas pohon itu Sudah Setelah itu Barulah kita bisa Melihat iblis Memakan pohon itu Setelah Tuhan Pergi Daripada hadapan si Adam Yakni Setelah berlalu Ayat 25 ini Kok bisa Ayat 25 Kita lihat Ayat 3 Kejadian 3 Si iblis Bertemu istrinya Atau si perempuan itu Pertama yang dikatakannya Tentang makanan itu Sudah Artinya si iblis Sudah mendengar Perbincangan Tuhan Dengan si Adam Dan si iblis Sudah memakan pohon itu Artinya Dia sudah memutarbalikan Afirman Tuhan ini Artinya dia sudah punya Pengetahuan yang jahat Dari mana sumber Pengetahuan yang jahat Satu-satunya Sumber pengetahuan yang jahat Alkitab menjelaskan Hanya dari Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Di luar itu gak ada Tuhan tidak akan Pernah memberikan Pengetahuan yang jahat Tetapi memberikan Sebuah Apa namanya Hukum dan larangannya Ya Manusia yang menentukan Dia mau Kalau dia makan Itu jahat Kalau gak dia makan Itu baik Andai kata pohon itu Tidak ada Manusia tidak mengerti Yang jahat Dia yang baik-baik aja Apa buktinya Tuhan menyuruh Namai kau lah Pohon-pohon ini Nah dinamainya Hewan-hewan segala macam Itu pengetahuan yang baik Tak ada yang jahat Lanjut Tapi kan begini Si ular itu kan Kata benar lah Kita ikuti ngomongan Bang Rudy Dia sudah memakan itu Sebelum Adam Si Hawa memakan dia Siap Pertanyaan kembali Kenapa dia Kan tadi kata Bang Rudy Dia sudah mendengar Apa Kata Tuhan Tentang pengetahuan Tentang pohon itu Pertanyaannya Bang Rudy Buat apa dia Apa tujuan Iblis itu Untuk memakan itu Ya Mantap Pertanyaan yang bagus Dan ini sudah sering Saya jawab Kita kembali Ke kejadian satu Bahwa Tuhan Berfirman di kejadian Satyat 26 Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Hanya manusialah Yang diciptakan Tuhan Menurut dan gambar Dan rupanya Apa kelebihan manusia Dari malekat Manusia memiliki Daya cipta Malekat tidak Karena artinya Di sini dijelaskan Tuhan Bahwa malekat Tidak diciptakan Tuhan Serupa dan Sedambar dengan Tuhan Tidak Tetapi malekat Betul diciptakan Dari roh Tetapi tidak serupa Dan segambar Itulah sebabnya Malekat ini Dia Tidak Ingat ya Malekat ini Apa tadi Maka bilangnya Sebentar Dia tidak memiliki Daya cipta Hanya manusia Itulah sebabnya Iblis Kita baca di Kejadian 3 Ingin mengajak Manusia bersekutu Karena apa Karena dia Selalu cita-citanya Ingin seperti Tuhan Nah ini Dianya Ya Ntar ya Sekali-sekali Kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bada-bada Kamu makan Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi Seperti Allah Tahu tentang Yang baik Dan yang jahat Itulah yang mau dicapai Iblis Silahkan Ada lagi Tapi kan itu kan Bang Rudi Ucapan dia ke Si manusia kan Ya Kenapa itu Diucapkan Iblis Karena Iblis Sudah tahu Bahwa manusia itu Diciptakan Serupa Dan segambar Dengan Tuhan Kan itu aja Masalahnya Iblis tidak Diciptakan serupa Artinya Iblis tidak punya Daya cipta Yang punya Daya cipta itu Adalah manusia Maka dia ingin Menggoda manusia Agar manusia itu Bisa menjadi Saingan Tuhan Silahkan Oke lah Bang Rudi Tapi satu lagi Bang Rudi ini Silahkan Bang Rudi Saya bukan pesan Si Bang Rudi Saya penggambar Bang Rudi Jangan sekali-sekali Bang Rudi Terpancing lah Sama mereka-mereka Bang Rudi Nanti kalau terpancing Bang Rudi Siapa lagi Yang bisa kita pertahankan ini Saya bangga dengan Bang Rudi Bisa Menahan kontrol emosinya Tapi kemarin saya Agak takut-takut juga Yang nonton Pendeta-pendeta itu Setapan nanti Bang Rudi Ini bisa nanti Kena terpleset Selalu berdoa Bang Rudi Terima kasih Terima kasih Jorbud Langsung lift ya Karena ada banyak yang ngantri Arti Jorbud itu Kawan Jelek Sejelek-jelek Tapi dia baik Suaranya bagus juga Itulah artinya Jorbud Oke kita lanjutkan lagi Kawan-kawannya Pembahasan kita Disini sudah ada Sang Pelaut Halo Sang Pelaut Silahkan masuk Langsung tancap gas Selamat malam Shalom Shalom Selamat malam Silahkan Seperti yang sudah Saya pernah masuk Tempoh hari Ke channelnya Sang The Batas Mengenai Penciptaan manusia itu Kemudian penciptaan Pohon-pengetahuan Dan kehidupan Jadi Yang saya bilang Ini kan semasan Jebakan Yang artinya Inilah jalan manusia Untuk ke bumi Sehingga penciptaan manusia itu Adalah di Sorga Jadi saudara-saudara kita Yang lainnya ini Kurang memahami Padahal dikatakan Disitu Di kejadian 2 Penuhilah bumi Beranak cuculah Dan penuhilah bumi Ini bilang penuhilah bumi Masa penuhilah sorga Nggak mungkin Kemudian Mengenai Penciptaan pohon-pengetahuan Dan tumbuhan Pohon-pengetahuan Dan Kehidupan ini Di sini Saya mengkaitkan Begini Waktu Inilah cerita Inilah cerita Waktu kejadian Airbah itu Di zaman Nabi Nuh Disitu kan Semua orang Mati Hanya Hanya 8 orang Ya 8 orang Di akhir cerita Dan istrinya Oke Di akhir cerita itu Kan Tuhan Allah Menyesal Menyesal Bahwa telah terjadi Airbah Dan Tuhan Allah Berjani Tidak akan Mengulanginya Untuk Airbah yang Kedua kalinya Itu sudah 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 janjinya Tuhan Kepada kita Sampai sekarang ini Pertanyaan saya Apakah Allah Menyesal Sehingga Manusia Jatuh ke dalam Dosa Yang tadinya Di sorga Sehingga Diusir Ke bumi Karena Ini semuanya Skenario Tuhan Apakah Allah Menyesal Itu pertanyaan saya Kemudian Kalau ada Kapan-kapan Tolong bahas neraka Saya Ada satu Pembahasan neraka Ada poin Satu yang Mau saya ungkapkan Nanti Kapan-kapan saja Itu dulu Apakah Allah Menyesal Penciptaan manusia Jatuh ke dalam Dosa Makasih Oke Terima kasih Mengenai Allah Menyesal Memang itu Terdapat di Kejadian Sorry Ini kok Bentar ya Kejadian Anam Di sana Dikatakan Ayat 6 Maka Menyesal Tuhan Bahwa Ia telah Menjadikan manusia Di bumi Dan Hal itu Memilukan Hatinya Di sini Jangan Kalian bilang Wah Tuhan telah Menjadikan manusia Di bumi Artinya Manusia Dibuat Di bumi Bukan Maksudnya Bahwa manusia Itu terus Terjadi Heden Dan Ke bumi Menjadikan Dia di bumi Artinya Kalau di Taman Heden Kian Manusia Itu Tidaklah Separah Ini Kenapa Tidak Separah Itu Perhatikan Yang pertama Ternyata Ketika manusia Timur pertama Banyak jumlah Bumi Dan bagi mereka Lahirlah perempuan Maka Anak-anak Allah Melihat Di sini Anak-anak Allah Dulu dikatakan Itu Malekat Kita Tau Dari Ayub 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 Nama Bahwa Anak perempuan Manusia Cantik Dan mengambil Istri Dan perempuan Siapa saja Yang disukai Mereka Berfirmallah Tuhan Rohku Tidak akan Selamanya Tinggal Dalam manusia Karena manusia Adalah Daging Tetapi Umurnya Akan 120 Tahun Saja Ya Maka Ini Ada Pertanyaannya Saya jawabkan Sekalian Biar kalian Jangan Bingung Dikatakan Disini Umur Manusia 120 Tahun Saja Demikiannya Buktinya Umur Si Metusala Si Anu Itu kan Umurnya Panjang-panjang Gak sampai 120 Tahun Betul Tetapi Yang dibilang Umur 120 Tahun Ini Mulai Batasnya Tuhan Memfirmankan Ini Sampai Manusia Dimusnahkannya Ketika Jaman Nabi Nuh Itu Ya Ngerti Kenapa Saya katakan Demikian Tunggu sebentar Inilah Enaknya Bicara Biblenya Sebentar Ayat 7 Eh Bagaimana Itu dia Di sini Sebentar Nah Pada Waktu Umurnuh 600 Tahun Kalian Akan Berkata Umurnuh 600 Tahun Kejadian 7 Ayat 11 Pada Waktu Umurnuh 600 Tahun Pada Bulan Yang Kedua Pada Hari Yang Ketujuh Belas Bulan Itu Pada Hari Itulah Terbelas Segala Mata Air Samud Raya Kalian Baga Mengatakan Loh Katanya 120 Tahun Ingat Contoh Saya Sekarang Sudah Berumur 47 Tahun Tiba-tiba Tuhan Berfirman Mulai Hari Ini Katanya Kan Karena Jahat Kali Si Rudi Dan Keturnia Maka Umur Manusia Itu Tidak Bisa Lagi 30 Tahun Saya 47 47 Jadi Bukan Mundur Ke Belakang Tetapi Setelah Saya Setelah Saya Ini 47 Tahun Kedepannya 30 Tahun Maka Manusia Dimatikan Semua Matilah Semua Tinggallah Si Nuh Beserta Keluarganya Sudah Si Nuh Memang Umurnya Sudah Panjang Sudah 600 Tahun Tetapi Anak Cucunya Yang Kena Ini Jadi Inilah Yang Namanya Kutukan Kedua Sebenarnya Ini Tidak Kutukan Tetapi Tuhan Yang Mengambil Roh Dari Dalam Dirinya Itulah Sebabnya Manusia Sekarang Katanya Ada Yang Lebih Umurnya 120 Tahun Aku Belum Tau Ya Dan Belum Ada Kepastian Mengenai Itu Memang Ada Di Jepang Atau Dimana Dibilang Itu Oke Kita Lanjut Lagi Ke Sol Lata Halo Pak Bom Silahkan Ya Shalom Waktu Saya Berapa Menit Silahkan Tapi Jangan Lama 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 Ini Yang Sangat Rumit Jadi Begini Saya Setuju Dan Lai Bahwa Taman Eden Tempat Kalau Masalah Surga Apa Saya Belum Bisa Mengatakannya Tapi Memang Dijelaskan Dalam 2 Korintus 12 Ayat 2 Tingkatan Surga Ada 3 Ya Seperti Lai Tata Kerajaan Aman Eden Firdaus 7 Lai Jadi Jelas Eden Ada Di Surga Jadi Saya Coba Mungkin Menjelaskan Menambah Menambah Kepada Teman Teman Yang Tidak Tidak Berseberangan Dengan Disini Harus Kita Paham Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Di Dalam Alkitab Itu Kita Harus Baca Alkitab Baik Karena Bahasa Contoh Dari Di Ya kan Kalau Dari Bumi Di Bumi Itu Berbeda Kalau Dari Bumi Berarti Dari Sana Kita Ambil Bawa Kesini Kalau Di Berarti Di Tempat Situ Kemudian Dibuang Jadi Yang Pertama Poin Pertama Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Lain Di Kejadian Satu Ayat 27 Itu Manusia Diciptakan Kejadian Satu Ayat 27 Kejadian Dua Ayat 21 Sampai 23 Hewan Diciptakan Kemudian Hawa Diciptakan Sorry Hawa Diciptakan Kemudian Kejadian Tiga Ayat 23 Manusia Diusir Itu Poin Manusia Diusir Jadi Jadi Poin Pertama Ini Saya Ambil Coba Kita Lihat Kejadian Satu Dulu Ayat 27 Supaya Teman Teman Lain Bisa Mengerti Kejadian Satu Ayat 27 27 Ini Maka Allah Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambarnya Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki Laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Lebih Bagus Disini Apalagi Paling Bagus Ya Gimana Itu Ya Itu Tapi Sebenarnya Kalau Lebih Bagus Kita Ambil Yang Manusia Diciptakan Itu Manusia Diciptakan Dan Berkuasa Mulai Dari Ayat 25 Boleh Tapi Nanti Lama Lagi Jadi Itu Dari Ayat 25 Sebenarnya Saya Habis Disitu Jadi 26 26 27 28 Ya 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 Terus Lanjut Jadi Ya Itu Manusia Diciptakan Jadi Poinnya Coba Paling Kita Buka Jadi Menurut Saya Adam Ini Diciptakan Di Bumi Nah Ini Dan Kejangan Satu Menurut Saya Kita Karena Nanti Ada Poinnya Itu Saya Kenapa Bila Katakan Manusia Adam Diciptakan Di Bumi Itu Ada Nanti Saya Jelaskan Terakhir Dia Punya Poinnya Kenapa Saya Bisa Mengaku Bahwa Adam Diciptakan Di Bumi Kemudian Hewan Binatang Semua Diciptakan Itu Dalam Kejadian Satu Itu Hewan Diciptakan Kejadian Dua Kejadian Satu Itu Hewan Diciptakan Yang Apa Hewan Diciptakan Itu Dalam Kejadian Satu Ayat 20 Sampai 21 Kejadian Satu Ayat 24 Nanti Kejadian Satu Ayat 25 Binatang Di Muka Bumi Diciptakan Kemudian Adam Menguasai Diperintahkan Manusia Akan Menguasai Hewan Hewan Binatang Semua Itu Itu Ayat 26 Coba Kita Buka Di Kejadian Dua Disitu Judulnya Manusia Dan Taman Eden Itu Perikobnya Kalau Di Alkitab Mulai Dari Kejadian 8 Dan 9 Disitu Kalau Di Alkitab Perikobnya Manusia Dan Taman Eden Ini Kadang-kadang Memidukan Kita Jemaat Yang Khususnya Orang Kristen Yang Mengimani Alkitab Mereka Tidak Membaca Alkitab Dengan Jeli Selanjutnya Tuhan Allah Membuat Taman Di Eden Nah Ini Atau Membuat Taman Di Eden Di Sebelah Timur Disitulah Ditempatkannya Manusia Yang Dibentuknya Itu Nah Ini Polisi 9 Lalu Tuhan Allah Menumbuhkan Berbagai Pohon Dari Bumi Nah Ini Kata Dari Dari Dan Di Bumi Beda Kalau Di Bumi Berarti Pohon Sudah Ada Di Bumi Tapi Ini Dari Bumi Berarti Diambil Dari Bumi Istilahnya Ini Menurut Bahasa Saya Hanya Berbagi Sajalah Ini Pendapat Saya Bukan Saya Ini Ini Kan Ada Bahasa Dari Bumi Nah Terus Berarti Pohon Itu Diambil Dari Bumi Kemudian Dibawa Ke Eden Istilahnya Begitulah Karena Tuhan Mampu Maha Kuasa Kemudian Ponyali Di Kejadian 2 Ayat 15 Disitu Juga Ada Kata Mengambil Coba Kita Buka Di Kejadian 2 Ayat 15 Nah Disini Tuhan Allah Mengambil Manusia Tuhan Allah Mengambil Manusia Itu Dan Menempatkannya Dalam Taman Eden Berarti Mengambil Manusia Itu Tadi Pohon Diambil Dari Bumi Sekarang Manusia Lagi Diambil Manusia Diambil Ditempatkannya Kedalam Taman Eden Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Taman Itu Ayat 26 Lalu Tuhan Allah Memberi Perintah Itu Kepada Manusia Semua Pohon Di Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Jadi Begitulah Kemudian Hawa Diciptakan Itu Ayat 21 Sampai 23 Lalu Tuhan Allah Membuat Manusia Itu Tidur Nyenyak Ayat 21 Lalu Tuhan Allah Membuat Manusia Itu Tidur Nyenyak Ketika Ia Tidur Tuhan Allah Mengambil Salah Satu Rusuk Itu Daripadanya Tempat Itu Dengan Daging Dan Dari Rusuk Itu Dambil Tuhan Allah Dari Manusia Itu Dibangun Dibangun Seorang Perempuan Lalu Dibawanya Kepada Manusia Jadi Temen Eden Itu Pada Waktu Taman Eden Hawa Belum Ada Adam Andai Kata Kalau Hari Itu Tuhan Menciptakan Hawa Dari Taman Tanah Yang Ada Di Eden Berarti Kita Laki-laki Nanti Otomatis Ini Menurut Makanya Tuhan Mengambil Adam Eh Perempuan Ini Hawa Dari Rusuk Adam Lai Ini Maksud Kenapa Saya Berkata Demikian Bahwa Eden Itu Ada Di Surga Karena Ayat 23 Kejadian 33 Disitu Menjelaskan Bahwa Jelas Taman Eden Tidak Di Bumi Taman Eden Ada Di Surga Lai Halo Lai Halo Halo Iya Iya Halo Kita Buka Di Kejadian Tiga Lai Ya Sikat 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 Soalnya Lai Banyak Ngantri Jadi Ya Kejadian Tiga Ya 23 Lai Silahkan Lalu Tuhan Lalu Tuhan Allah Mengusir Dia Dari Taman Eden Supaya Ia Mengusahakan Mengusahakan Tanah Dari Dimana Dia Diambil Nah Jelas Lai Adam Tuhan Mengusir Adam Keluar Dari Taman Eden Untuk Kembali Kemana Tanah Yang Dia Diambil Berarti Dari Bumi Lai Disitu Jadi Dia punya Poin Itu Kejadian 2 Ayat 9 Ada Kata Dari Kata Dari Kejadian 2 Ayat 15 Kata Mengambil Kemudian Kejadian 3 Ayat 23 Kata Mengusir Nah Itu Poin Nya Saja Lai Terima Terima kasih banyak Sekarang Masuk Bens Halo Bens Shalom Pak Rudy Shalom Silahkan Menanggapi Pertama Taman Aiden Ada Di Bumi Menanggapi Taman Aiden Pertama Dia ada Di Bumi Dan Di kejadian 1 Kan Udah Dijelaskan Penciptaan Langit Dan Bumi Disitu Manusia Juga Sudah Ada Kemudian Yang Dikejadian 2 Memang Khusus Kenapa Ada Di Bumi Karena Dijiptakan Dari Debu Dan Tanah Terus Itu Yang Meyakinkan Saya Bahwa Taman Aiden Adanya Di Bumi Pertama Mengapa Menciptakan Pohon Pengetahuan Baik Dan Buruk Itu Menurut saya Itu Berkaitan Dengan Seksualitas Karena Respon Mereka Itu Setelah Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Buruk Adalah Mereka Tau Mereka Teranjang Dan Malu Terus Kembali Laki Ke Kejadian Pertama Disitu Sudah Diciptakan Manusia Cuma Di Taman Aiden Khusus Jadi Diciptakan Khusus Sehingga Kain Waktu Anaknya Adam Hawa Kain Dan Abel Kain Membunuh Abel Tetapi Kain Bisa Punya Istri Itu Dari Mana Itu Sebetulnya Sudah Ada Diciptakan Tapi Bukan Di Taman Aiden Itu Adalah Keseluruhan Yang Ada Di Bumi Menurut Perciptaan Jadi Menurut saya Itu Pengetahuan Pengetahuan Yang Baik Dan Buruk Itu Seksualitas Oke Kemudian Mereka Mereka Dikatakan Mati Pada hari Kamu Makan Buah Itu Kamu Akan Mati Mati Disini Kan Tidak Secara Fisik Secara Jiwa Tidak Tapi Secara Rohani Makanya Kemudian Dikenal Kita Harus Lahir Baru Dalam Roh Dan Kebenaran Lahirnya Salah Bukan Dalam Roh Karena Kita Sudah Mati Dalam Roh Tuhan Yesus Lahir Memulihkan Hubungan Itu Sehingga Kita Bisa Lahir Dalam Roh Dan Kebenaran Kalau Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Selamat Karena Tuhan Yesus Lahir Dalam Kebenaran Dan Hidup Seperti Itu Jadi Menurut Saya Mengapa Tuhan Menciptakan Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Buruk Itu Agak Sulit Menjawabnya Kenapa Harus Ada Seksualitas Menurut Saya Pribadi Itu Sebetulnya Tuhan Allah Disitu Bukan Allah Bapak Menurut Saya Karena Karena Di taman Eden Itu Iblis Setan Itu Bisa Masuk Gak Mungkin Dijelaskan Di Perjalanan Baru Bahwa Alah Bapak Itu Sumber Terang Jadi Terang Dan Gelap Tidak Bisa Bersatu Sebetulnya Itu Ada Menurut Saya Harus Di Runut Kembali Kepada Kisah Malaikat Jatuh Dan Dikatakan Di Perjalanan Baru Untuk Sementara Waktu Bumi Itu Dikuasai Oleh Iblis Gitu Di Kisah Tentang Malaikat Jatuh Itu Lebih Meminggungkan Lagi Kenapa Lucy L Atau Lucifer Itu Bisa Memerontak Pada Tuhan Padahal Itu Suasana Benar-benar Di Surga Dimana Dia Punya Ide Ide Bahwa Dia Itu Bisa Melawan Tuhan Dan Akhirnya Dibuang Ke Bumi Itu Sampai Sekarang Lebih Meminggungkan Daripada Kisah Taman Eden Oke Disitu Kan Hanya Ada Alap Ya Halo Ben Begitu Aja Ya Boleh Ya Mengenai Taman Eden Seperti Itu Roh Mengenal Yang Namanya Mati Lompat Pula Ini Tidak Ada Mati Rohani Tidak Ada Saya Sudah Cari Di Bible Tidak Ada Mati Rohani Itu Adalah Karangan Orang Orang Jaman Sekarang Karena Mereka Tidak Sanggup Menjelaskan Kejadian 2 Ayat 17 Padahal Kejadian 2 Ayat 17 Dia Sikatakan Pada Hari Engkau Memakannya Engkau Mati Ya Kalau Taman Eden Dipaksakan Di Bumi Maka Umur Adam Tidak Sampai 2 Hari Satu Hari Dia Mati Ternyata Faktanya Umur Adam 930 Tahun Kenapa Saya Katakan Demikian Sebab Andai Kata Adam Dan Hawa Di Bumi Diciptakannya Maka Takaran Waktu Karena Matahari Sudah Diciptakan Satu Hari 24 Jam Maka Ayat Berkata Pada Hari Engkau Memakannya Engkau Akan Mati Maka Gukurlah Semua Argumen Yang Mengatakan Bahwa Taman Eden Di Bumi Yang Kedua Mati Rohan Itu Tidak Ada Yang Ketiga Bahwa Mengenai Iblis Kok Iblis Terang Dengan Gelap Tidak Bisa Bersatu Betul Terang Dengan Gelap Tidak Bisa Bersatu Itu Mulai Dipisahkan Pada Hari Yang Keempat Dan Ketika Iblis Itu Bersumber Daripada Malekat Disitu Iblis Tidak Terikat Hukum Tuhan Tidak Ada Satu Hukum Pun Pada Saat Itu Yang Menentang Memberi Hukuman Kalau Si Iblis Memakan Pohon Ada Larangan Untuk Si Iblis Makan Pohon Itu Contoh Hai Malekat Jangan Kau sentuh Pohon Pengetahuan Tidak Ada Itu Kenapa Tidak Ada Karena Memang Ayatnya Tidak Ada Dan Terbukti Si Iblis Memakan Pohon Itu Sehingga Dia Mengerti Pengetahuan Yang Jahat Tidak Datang Si Hawa Memakan Pohon Itu Tuhan Juga Tidak Datang Begitu Si Adam Memakan Pohon Itu Tuhan Langsung Datang Itu Buktinya Karena Si Adam Yang Terikat Hukum Itu Kemudian Kalau Dibilang Pengetahuan Yang Baik Dan Jahan Itu Seksualitas Tanpa Pohon Itu Pun Hewan Bisa Bermain Seks Kenapa Tidak Dibutuhkan Karena Manusia Hidup Seperti Hewan Kok Bisa Hidup Seperti Hewan Dia Main Seks Itu Bukan Karena Pikiran Tetapi Karena Kebutuhan Sudah Ditetapkan Bahwa Dia Beranak Cucu Sama Dengan Hewan Dibuat Itu Mereka Berpasang Pasangan Dibilangkan Jadi Nalurinya Contoh Kita Lihat Hewan Sekarang Kalau Dia Sudah Birahi Datang Dari Sistem Organ Tubuhnya Dia Hidup Birahinya Itu Maka Dia Mencari Betinanya Tidak Boleh Tidak Perlu Pengetahuan Meskipun Di sana Dikatakan Setelah Mereka Makan Mereka Paham Bawa Mereka Telanjang Karena Itulah Pelajaran Pertama Yang Dilihat Manusia Secara Matanya Terbuka Itulah Kalau Tidak Percaya Coba Tutup Matamu Hadapkan Seorang Manusia Di Hadapan Tutup Matamu Buka Apa Yang Dilihat Pasti Yang Pertama Dilihat Posisi Manusia Apakah Telanjang Apakah Berpakaian Kalau Tak Percaya Buat Dia Telanjang Pasti Tetapi Kalau Berpakaian Karena Memang Orang Berhadap Pakaian Maka Ketika Dibuka Matanya Dia Pertama Lihat Wajah Tapi Andai Kata Dia Telanjang Pertama Matanya Dibuka Gini Pertama Pasti Kelamin Yang Dilihat Dia Telanjang Surga Itulah Fakta Dan Malekat Mulai Dibuang Dari Surga Ketika Yesus Mengatakan Aku Melihat Malekat Dibuang Seperti Bintang Dijatukan Dari Surga Tetapi Satu Hal Yang Menarik Yang Malam Ini Mau Kita Bahas Mengenai Penciptaan Si Hawa Betul Hawa Diciptakan Di Taman Eden Adam Tidak Pernah Diciptakan Di Bumi Karena Kalimat Itu Dikatakan Dari Sumbernya Ia Dari Tanah Yang Dibumi Andai Kata Dia Ditaman Eden Tidak Dikatakan Dari Bumi Kalimat Dari Itu Menunjuk Satu Tempat Yang Dipindahkan Ketempat Lain Maka Adam Itu Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Itulah Sebabnya Adam Diciptakan Hari Ketujuh Karena Allah Karena Bapak Di Surga Membutuhkan Penciptaan Manusia Khususus Karena Dia Serupa Dan Segambar Dengan Dia Maka Dibentuk Dari Tangannya Maka Membentuk Sebuah Patu Itu Harus Di Depan Pematungnya Maka Dibentuk Langsung Dilihat 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 Oh Sama Percis Barulah Dicipkan Nafas Hidup Kalimat Nafas Hidup Itu Menunjukkan Dekat Tidak Jauh Tidak Di Bumi Apakah Tuhan Bisa Turun Ke Bumi Pada Saat Itu Ya Karena Bumi Belum Tempat Yang Tercemat Tetapi Dia Bukan Tempat Yang Suci Tuhan Hanya Datang Ketempat Yang Suci Contoh Ketika Dia Turun Ke Bumi Berhadapan Muka Dengan Si Musa Maka Tempat Dimana Dia Bertemu Dengan Tuhan Jadi Suci Tempat Itu Jadi Suci Tapi Tuhan Keluar Jadi Suci Lagi Apakah Tuhan Berjalan Jalan Di Taman Maka Tuhan Berjalan Jalan Di Taman Ya Tuhan Berjalan Maka Galilah Ayat Yang Mengatakan Pohon Kehidupan Kenapa Saya Mengatakan Kelih Menggali Pohon Kehidupan Karena Kejadian Dua Ayat Sembilan Menjelaskan Dua Pohon Ini Bergampingan Kalau Kata Pak Bombom Ada Tiga Tingkatan Sorga Dia Paham Yang Pertama Itu Tata Kerajaan Tuhan Yang Kedua Firdaus Yang Ketiga Yang Kedua Firdaus Yang Ketiga Eden Kok Begitu Urutannya Ya Karena Tata Kerajaan Allah Sudah Kita Tahu Allah Berada Di sana Dari Dua Taman Firdaus Dan Taman Eden Mana Dulu Dicipta Alkitab Mengatakan Di Kejadian 2 Ayat 9 Pohon Pengetahuan Lebih Diciptakan Daripada Pohon Kehidupan Eh Sorry Pohon Kehidupan Lebih Diciptakan Daripada Pohon Pengetahuan Pohon Kehidupan Posisinya Adalah Di Firdaus Baca Wahyu 2 Ayat 7 Itu Jelas Dikatakan Aku Akan Memberi Kamu Dari Pohon Kehidupan Yang Ada Di Firdaus Kalau Eden Di Bumi Maka Firdaus Di Bumi Karena Itu Berdampingan Tidak Bisa Kalian Bila Bila Eden Di Bumi Firdaus Di Sorga Tidak Bisa Bisa Karena Itu Berdampingan Kedua Pohon Itu Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Dan Mengenai Penciptaan Si Adam Tadi Sudah Saya Jelaskan Dia Tidak Diciptakan Di Bumi Karena Kalian Itu Dari Jadi Ada Keluar Di situ Pohon Diambil Dari Bumi Bukan Dikatakan Kalau Di Bumi Dibilang Dari Langsung Aja Di Oke Pak Ben Sudah Selesai Ingin Tahu Tadi Sudah Belum Tadi Sudah Masuk Belum Oh Sebentar Sebentar Ingin Tau Ya Sebentar Sebentar Di Layar Ada Kamu Jangan Melawan Arus Taman Eden Itu Ada Di Bumi Menurut Bibel Tidak Ada Bibel Mengatakan Taman Eden Di Bumi Dan Mayoritas Kristian Mayoritas Biarin Saja Yesus Juga Minoritas Ketika Yesus Datang Ke Orang Jahudi Yesus Minoritas Bukan Mayoritas Itulah Sebabnya Kawan Beragama Membenci Yesus Karena Beratus Beratus Tahun Beribu Tahun Pengertian Mereka Itu Begitu Yesus Datang Wah Beda Pengertian Ini Di Taman Eden Itu Jelas Dikatakan Bahwa Itu Istri Sedangkan Di Sorga Tidak Ada Kawin Mengawinkan Perhatikan Ayat Yang Kamu Ambil Itu Saya Sudah Terangkan Tadi Markus Matthew 22 Ayat 30 Aku Jelaskan Matthew 22 Matthew 22 Matthew 22 Matthew 22 Ayat 30 Ini Cara Menjelaskannya Ayat 30 Dikatakan Di Situ Karena Pada Waktu Kebangkitan Ingat Pada Waktu Kebangkitan Orang Tidak Kawin Dan Tidak Dikawinkan Melainkan Hidup Seperti Malaikat Pada Waktu Kebangkitan Artinya Pada Hari Kiamat Tidak Dijelaskan Di Situ Pada Saat Penciptaan Adam Dan Hawa Tidak Tidak Dibilang Pada Saat Penciptaan Adam Bawa Kenapa Itulah Hebatnya Bibel Dibuat Sebuah Urutan Ketika Diciptakan Adam Dan Hawa Mereka Menjadi Suami Istri Kejadian Dua Baca Ayat 22 23 24 25 Penciptanya 22 Ya Disana Dikatakan Mereka Sudah Menjadi Suami Istri Mereka Dinikahkan Tetapi Apakah Mereka Sudah Manusia Diciptakan Setelah Manusia Jatuh Kedalam Dosa Mereka Mulai Bersetubuh Bersetubuh Itu Tidak Bisa Disorga Paham Tidak Bisa Kawan Maka Dibilang Lapan Nanti Kau Dibangkitkan Maka Manusia Bangkit Karena Pertanyaan Mereka Kan Mengenai Seorang Suami Meninggal Ganti Adiknya Sampai Tujuh Kali Siapa Suaminya Nah Disorga Nanti Tidak Ada Lagi Kawin Mengawin Tetapi Hari Akhir Paham Yang Dan Disorga Nanti Kita Tidak Tinggal Di Taman Eden Karena Di Taman Eden Ada Yang Namanya Pohon Pengetahuan Tidak Dibisakan Lagi Tinggal Situ Tetapi Tinggal Dimana Wahyu Dua Ayat 7 Mengatakan Di Firdaus Maka Dibuatlah Pembatas Disitu Agar Dari Eden Tidak Bisa Firdaus Firdaus Tidak Bisa Ke Eden Itulah Keru Pak Pak Paham Ya Pada Hari Akhir Nanti Kita Tidak Kawin Mengawin Tetapi Ketika Adam Dan Hawa Pertama Kali Dicipta Mereka Dikahkan Tuhan Tetapi Tidak Bersetubu Karena Bersetubu Dibilang Di Bumi Itulah Sebabnya Ada Perumpamaan Bahwa Nanti Pada Hari Akhir Ada Pernikahan Anak Domba Alam Ingat Ya Perempamaan Bukan Pernikahan Sebenarnya Anak Domba Alah Dengan Wanita Wanita Dibilang Ya Pengantin Wanita Siapa Pengantin Wanitanya Jemaat Kita Jemaat Dia Akan Menjemput Kita Karena Kita Tidak Tidak Jalan Ke Sorga Kan Sudah Dibilang Akulah Jalan Dan Hidup Tidak Ada Yang Sampai Ke Sorga Kalau Tidak Melalui Aku Maka Dia Akan Menjemput Kita Mana Tau Kita Jalan Ke Sorga Kawan Terbang Kita Salah Salah Tidak Bisa Paham Ya Pernikahan Kalimat Pernikahan Ada Itu Dibuat Jadi Istrinya Si Adam Dan Hawa Dinikahkan Tuhan Tetapi Beranak Cucu Dibilang Di Bumi Penuhilah Bumi Tidak Bisa Dia Beranak Cucu Di Sorga Memang Gak Bisa Ya Dia Memang Dinikahkan Disana Maka Dia Ciptakan Kenapa Dia Nikahkan Di Sorga Karena Wanita Dan Pria Itu Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Baca Kejadian 1 Ayat 27 28 27 Diciptakan Serupa Dan Segambar Oke Kita Lanjut Lagi Kepada Ingin Tahu Silahkan Hidupkan Mikrofon Selamat Malam Langsung Aja Mungkin Ada Pertanyaan Tapi Ada Hal Yang Saya Sampaikan Bahwa Saya Senang Hanya Modal Modal Apa Congor Mau Terima Tentangannya Abang Supaya Kita Bisa Lebih Banyak Pengetahuan Juga Karena Selama Ini Modal Congor Congor Besar Sekali Nanti Kita Lihat Selanjutnya Lagi Saya Cuma Mau Menyampaikan Bahwa Yang Tadi Berdialog Dengan Pak Bombom Memang Terkadang Kita Umat Kristen Menurut Saya Abang Ini salah Benar Maksud saya Kita Seakan-akan Dihipotis Dengan Kata-kata Teman Dari Seberang Kan Kata-kata Mereka Terkadang Bahwa Kita Lebih Kristen Dari Kristen Kita Lebih Percaya Yesus Kita Lebih Mengamalkan Apa Yang Yesus Lakukan Dan Blablabla Isa Dan Yesus Sama Dan Blablabla Pokoknya Gitulah Jadi Hal Yang Salah Ini Ketika Dilakukan Berkali-kali Menjadi Suatu Kebenaran Akhirnya Kita Umat Kristen Merasa Benar Akhirnya Gitu Ngikut Itu yang Terjadi Nah Hal-hal Seperti Begini Yang Maksudnya Apa Ya Perlu Diperhatikan Oleh Apa Jemaat Tuhan Bahwa Perlu Kembali Lagi Mengeceh Membandingkan Lagi Terus Mencari Sumber Apakah Benar Ya Makanya Kenapa Seperti Seperti Yang Bapak Tadi Sampaikan Mungkin Banyak Yang Ikut Karena Gitu Tadi Tadi Dibilang Kita Percaya Yesus Begini Begini Itulah Trik Dan Tekniknya Berkali Kali Itu Menjadi Suatu Pembenaran Seperti Gitu Bang Nah Selanjutnya Yang Ingin Saya Tanyakan Sebenarnya Sumpah Soal Ini Apa Ini Saya Pengen Tanya Saya Kira-kira Ini Pertanyaan Saya Kalau Abang Tadi Bilang Ketika Kita Nanti Dibangkitkan Kita Semua Di Tempat Yang Tadi Abang Sampaikan Itu Kan Dalam Wujud Roh Nah Kalau Ada Gimana Bang Kan Di Surga Enggak Bisa Tubuh Jasmani Kalau Dia Diciptakan Dari Tanah Bang Gitu Kalau Di Surga Tidak Bisa Tubuh Tubuh Tidak Bisa Tubuh Jasmani Tubuh Dari Tanah Harusnya Seperti Tadi Ketika Dikumpul Surga Harusnya Tubuh Bentuk Roh Yang Betul Di Perbaharui Lalu Selanjutnya Ini Pertanyaan Kedua Apakah Menurut Abang Ini Yang tadi Abang bilang Beranak cucu Di pasal pertama Untuk di Kejadian Apakah Hal tersebut Merupakan Rentetan cerita Dari ketika Adam itu Sudah Dijatui Katakanlah Hukuman Hukuman Dihusnya Dari Taman Eden Dan Blah Blah Artinya Dia Bercerita Balik Kenapa Karena Kalau kita Lihat di Kejadian Dua Ada Menurut saya Indikasinya Ada cerita Yang Sama Balik Kalau kita Lihat di Ayat 4 Demikianlah Diwayat Langit Dan Bumi Pada Waktu Diciptakan Ketika Tuhan Menciptakan Bumi Dan Langit Belum Ada Semak Apapun Di Bumi Belum Timbul Tumbuh Tanya sebelumnya Nah Apakah Yang Tadi Itu Yang Tadi Itu Yang Beranak Cucu Apakah Indikasinya Seperti Gitu Bang Setelah Mereka Dius Dari Oke Terima kasih Oke Oke Kujawab Pertama Sudah Berkali-kali Saya Katakan Bahwa Kejadian Satu Itu Masih Baiklah Kita Mengajak Menjadikan Manusia Serupa Dan Sedang Dengan Kita Agar Dia Berkuasa Atas Ini Ini Maka Diciptakannya Laki-laki Dan Berban Serupa Di Ayat Itu Masih Mengajak Kalimat Mengatakan Maka Diciptakannya Itu Mengandakan Memang Terjadilah Penciptaan Tetapi Bukan Disitu Manusia Diciptakan Tidak Banyak Orang Mengatakan Itu kan Setelah Sempurna Diciptakan Baru Dijelaskan Penciptaan Itu Dikejadian 2 Boleh Ayat 6 Sampai Seterusnya Tidak Kenapa Saya Katakan Tidak Jelas Dikatakan Disana Bahwa Manusia Itu Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Kalau Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Ingat Pada hari Keenam Tuhan Masih Menciptakan Benda Lain Tuhan Tidak 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 Menciptakan Yang Serupa Dan Segambar Dengan Dia Sambil Mengerjakan Yang Lain Contoh Kita Menciptakan Sesuatu Yang Serupa Dengan Kita Berarti Buatnya Sepat Dibentuk Dulu Sambil Kita Menyapu Tidak Kan Mau Itu Dia Konsentrasi Aku Kerjakan Dulu Ini Kalau Sudah Aku Tinggalkan Tidak Mungkin Sambil Mengerjain Sambil menyapu gak mungkin ini misalnya ini kan dibentuk manusia sambil Tuhan menciptakan matahari karena manusia itu diciptakan serupa dan gambar tetapi yang lain kan tidak tidak serupa dan tergambar pertanyaannya yang kedua tadi kalau ingin tahu yang kedua apa tadi ya kalau ingin tahu yang pertama itu kan tentang apakah Adam diciptakan dari tanah kalau dari tanah kan tubuh jasman kenapa bisa hidup terima kasih berarti yang tadi jawaban yang kedua yang pertama Adam diciptakan dari tanah ingat tanah penciptaan Adam itu belum tercemar belum terkutuk masih tanah yang sungguh sangat amat sempurna kejadian 1 ayat 31 belum terkutuk tanah itu kan setelah tanah itu dikutuk maka itulah dibilang di perjanjian baru tubuh dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena tubuh ini terkutuk firman Tuhan kekal selama-lamanya faham ya sampai nanti hari kiamat tubuh ini sudah terkutuk maka ini harus tetap tinggal di bumi maka dari debu tanah menjadi debu kita nanti masuk ke sorga dikatakan Rasul Paulus menggunakan tubuh yang tidak bisa mati ke sorga ke neraka bisa karena neraka tidak ada dikatakan tubuh dan darah tidak boleh masuk neraka gak ada itu hanya ke sorga yang tidak bisa paham ya tetapi ke neraka nanti dia tubuh dari tanah yang kekal karena di sorga itu apa tidak ada tanah kawan sehingga tubuh ini tidak kembali ke tanah begitu dia hancur kembali lagi begitu kira-kira kawan karena hukum itu kekal dari debu tanah engkau diambil maka engkau kembali menjadi debu tanah dan demikian ya kan kita tahu bahwa di neraka itu api yang menyalakan tak ada tanah disana jadi ini akan menjadi gosong misalnya dibakar tetapi dia hidup lagi kan bisa saja karena tidak ada debu tanah paham ya nah sementara di sorga karena ini sudah terkutuk tidak bisa masuk sorga harus jadi debu tanah di bumi semua manusia nanti yang ke sorga itu tubuhnya yang daging ini melebur menjadi debu dia masuk ke sorga dengan tubuh rohania atau bukan tubuh rohania tetapi tubuh kemuliaan ya nah jadi Adam dan Hawa yang pertama dicipta itu apakah dia berdosa? tidak tidak berdosa dia suci dicipta dari tanah si Adam dicipta dari tulung si Adam itu si Hawa paham ya? itu yang bisa saya katakan ingin tahu nah di layar kita ada Adi Kusuma Dewa 567 dia bilang gini kalau pencipta sama kalau pencipta sama kekal dengan yang diciptakan wah remahan dari mana tuh saya tantang kamu kamu buka kitab sucimu apapun agamamu bahwa iblis itu adalah makhluk yang kekal tetapi dia bukan yang awal ingat apa perbedaan Tuhan dengan iblis? Alkitab menjelaskan atau kitab sucimu menjelaskan bahwa Tuhan itu yang yang tidak berawal dan tidak berakhir atau alfa dan omega tetapi iblis dia berawal tetapi tidak berakhir jadi bedanya di depan kamu cari di kitab sucimu apakah iblis tidak hidup kekal? cari saya mau tantang kamu buka kitab sucimu kalau kamu bisa temukan bahwa iblis mati saya akan murtad dari kristen ingat ya enak tantangannya kan iblis mati katanya misalnya nantikan hari akhir iblis mati artinya tidak perlu ada neraka iblis sudah mati karena iblis itu abadi kenapa dia abadi? kalau bibel menjelaskan karena kejadian 3 ayat 14 dengan seumur hidupmu engkau akan memakan si debu tanah selagi masih ada manusia iblis masih ada satu-tatunya cara memusnahkan iblis adalah dengan memusnahkan manusia kalau manusia ini mati maka iblis mati tak ada makanannya ini hal baru lagi yang harus kalian pikirkan tetapi Tuhan tidak memusnahkan manusia apa yang terjadi? manusia masuk nanti ke sorga ya maka dia harus meninggalkan debu tanahnya di bumi lah kalau ada yang ke sorga maka ada yang gak ke sorga yang gak ke sorga ini dimana? itulah dihukum di neraka itulah makanan si iblis selamanya kecuali orang-orang yang di neraka itu dimatikan langsung betul iblis mati tak ada lagi yang mau dimakannya maka dia berusaha untuk masuk sorga terus tetapi itu kan hukuman kekal gak bisa dia kesana itu yang bisa saya jelaskan ya pencari terang pencari terang ada yang mau disampaikan lagi tadi perasaan sudah ya halo pencari terang oke S3D silahkan S3D mikrofonnya salum berani bertanya berani ditanya tapi saya gak berani ditanya ini kalau dengan Bang Rudy saya mau tanya saja ini untuk pemahaman kami Bang ini untuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan itu satu pohon atau dua pohon Bang kalau dari kejadian 2 ayat 9 dua pohon ya tapi dengan pemahaman kejadian 3 ayat 1 sampai 4 kita baca kita pahami gitu terutama di kejadian 4 ini Bang tetapi ular itu ya gimana Bang oke kejadian 3 ayat 4 ya oke silahkan ya dari 1 sampai 4 tapi ini yang kita pahami itu yang kejadian 4 tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati nah ini berarti kalau tidak akan mati ini berarti membahas tentang pohon kehidupan kemudian sedangkan setelah makan disitu dijelaskan kejadian 3 itu bahwa setelah makan perempuan itu akhirnya matanya terbuka dia mengetahui hal yang baik dan yang jahat berarti yang dimakan dari buah pohon yang kehidupan atau pohon pengetahuan itu Bang nah ini pengetahuan pengetahuan tetapi kalau merujuk ke ayat keempat ini kan mati dia mati ini kan tidak akan mati ya tidak akan mati karena iblis iblis kan tukang membalikkan fakta makanya dibilang penyesat berarti yang dimakan ini buah pohon pengetahuan Bang ya pengetahuan nah ini yang menjadi kami ini agak agak apa ya bimbang itu seperti itu ini satu pohon atau berapa pohon kalau dijelaskan itu kan dua pohon tapi kok makan satu pohon satu buah itu dia akan mati kalau makan ya kan itu kalau kita pahami seperti itu sekaligus dia terbuka matanya menjadi tahu tentang hal yang baik dan yang jahat coba Bang ini saya agak apa ya agak rancu begitu siap gitu aja oke terima kasih ya siap nah disitu memang pohon pengetahuan yang dimakan namanya iblis dia kan memutarbalikan apa fakta ya maka dia bilang kalau kamu makan kamu tidak akan mati bukan karena dia menceritakan pohon kehidupan dia tidak menceritakan itu tetapi lebih menceritakan kepada membalikkan fakta atau si penipu dia kan penipu ya jadi itulah yang terjadi apa namanya itu yang bisa kita lakukan ya sekarang kita maju kepada apa namanya Pak DN3 S3D sekarang DN3 hampir mirip halo Pak DN3 silakan salam halo ya halo bisa dengar suaranya ya bisa silakan ya pertanyaan pertanyaan yang lucu ya jadi apa namanya saya mendengar memang sejak dulu itu ada perdebatan ya tentang masalah hal ini gitu tetapi ya mungkin perdebatan itu bukan persoalannya menang kalah gitu ya tapi saya ya mungkin diluar daripada topik sedikit ya saya ingin bertanya nih kalau kita kekristianan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember bagaimana bisa menjelaskan itu nanti ke tahun satunya Januari nah mungkin itu bagaimana caranya kekristianan selalu mengatakan nih bahwa kekristianan itu berdasarkan yang tertulis di Alkitab tetapi ya itu tadi yang satu itu saya ingin tanya nah setelah itu mungkin pertanyaan yang kedua kenapa apa hari Minggu itu tidak ada di Alkitab itu sebenarnya tetapi kita ke gereja hari Minggu dan kalau memang oke kalau memang bisa dijelaskan mulai abad keberapa orang kristian ke gereja hari Minggu karena oke 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 aku jawab ya D.N.3 aku mulai dengan hari Minggu mengapa orang kristian beribadah ke gereja hari Minggu karena perintah itu jelas enam hari lamanya engkau bekerja satu hari adalah hari persetirahatan engkau tidak boleh bekerja pada hari itu ya kecuali kita beribadah kepada Tuhan ya nah maka orang jahudi menetapkan hari sabatnya itu hari Sabtu artinya hari Minggu awal mereka bekerja paham ya orang kristian menetapkan hari sabatnya hari Minggu artinya awal dia bekerja hari Senin nah dulu saya buat itu argumennya maka ikut-ikutanlah saudara-saudara kita hari sabatnya Jumat karena dia mulai bekerja hari Sabtu kan begitu ya sudah silakan kalau saya tidak mempermasalahkan itu intinya enam hari bekerja satu hari istirahat maka pernah saya katakan orang yang manda eh manda atau di tempat kami ini ada sistem kerja 61 misalnya dia mulai kerja hari Selasa artinya hari Rabu hari Senin adalah sabatnya ya silakan dia beribadah kepada Tuhan tidak harus ke gereja kalau pintu gereja terbuka hari Selasa masuk saja berdoa di rumah pun bisa beribadah ajak anak istri segala macam beribadah oke itu jawabannya kemudian mengenai Natal Natal itu saya tidak peduli mau kapan dilakukan oleh orang kenapa tidak peduli intinya bahwa Yesus sudah lahir intinya firman Allah telah menjadi firman Allah datang ke dunia kalau dulu kan jadi manusia sekarang firman Allah sudah ada di dalam dunia ini berupa Bible dia harus kita lahirkan setiap hari di dalam diri kita dan kalau dikatakan apakah ada orang yang merayakan ada orang majus merayakan kawan tanpa diperintah mereka menyambut demikian juga kita nah kalau mengenai tanggal tepatnya aku bilang hanya Maria Yusuf dan orang majus serta gembala yang tahu kalau kita ya hanya bisa berasumsi dan kalau ingin tahu kembalilah ke zaman itu pakai mesin waktu paham ya ini kan perayaan sama dengan kalau orang mengatakan misalnya hari raya apa gitu ya misalnya hari raya idul fitri atau kapan ya mana di dalam kitab suci merayakan misalnya kan kalau kawan-kawan itu bertanya kan mereka yang paling suka bertanya tentang apa namanya itu natal itu ya tanyakan saja mana ayatnya merayakan itu ya dan sebagai macam ya oke sekarang nat halo nat silahkan hidupkan mikrofonnya ya malam terima kasih bang Rudy saya ucapkan terima kasih dulu bersama bang Rudy itulah semalam ya itulah semalam saya sengaja mengangkat pertanyaan tentang pohon itu pohon pengetahuan ya ya karena apa biasanya kan anak-anak kita bertanya karena kenapa saya berterima kasih lebih dulu bang Rudy karena apa pohon pengetahuan dan pohon kehidupan ini kan ada dua ya kan tapi yang dimakan Adam itu adalah pohon pengetahuan eh hawa itu kita sudah pahami terima kasih bang Rudy mengenai masalah tanam Eden itu kan masih banyak orang Kristen itu menganggap bahwa Eden itu taman Eden itu adalah di bumi ya karena daging ini manusia ini diciptakan dari tanah orang Kristen kan berpemikiran seperti itu bang Rudy tapi nyatanya itu apakah Tuhan tidak berkuasa karena Eden itu adalah di surga kalau pemahaman saya saya tidak perlu mengurahkan ayat dari mana tapi ya saya banyak belajar juga dari pemaparan bang Rudy karena biasa orang sesama kita juga bertanya ah itu apa Eden itu di dalam bumi bukan di surga saya bilang oke lah karena kita sama-sama mau pengen belajar saya tidak bisa menyampaikan paling dalam karena kita itu berpatokan di Alkitab tapi begini bang Rudy mengenai masalah berjatuhnya manusia ke dalam dosa manusia ini kan yang pertama dibentuk adalah apa namanya Adam Tuhan melihat manusia tidak baik kalau artinya seorang diri akhirnya diambil dari tulang rusuk penolong tapi kira-kira dosa ini apakah diperuntukkan saja kepada hawa atau dosa dari Adam iya kan karena dilahirkan dari apa apa eh sorry dia tubuh wanita ini apa hawa ini kan diambil dari tulang rusuk Adam akhirnya kira saya tidak apa namanya berpanjang lebar disini bang Rudy kira-kira bagaimana penjelasannya oke terima kasih bang Rudy terima kasih pak ingat urutan-urutannya kejadian kejadian 2 ayat 17 itu diucapkan kepada si Adam hawa apakah sudah ada disitu belum artinya yang terikat hukum itu adalah si Adam maka si hadak hawa lahir kejadian 2 ayat 22 oke kejadian 3 si hawa pertama memakam pohon itu Tuhan tidak datang dan si hawa tidak malu ingat ya andai kata si hawa sudah terikat hukum itu maka begitu dia makan dia malu dan dia telanjang karena dia si Adam ya kan terbuka mata lihat si Adam buah telanjang lihatnya dia oh aku telanjang juga malu tetapi begitu dikasihnya buah itu kepada si Adam maka mereka saling memiliki rasa malu dan Tuhan langsung datang ya nah dari situ jelas bahwa yang paling terikat hukum itu adalah si Adam itulah sebabnya hawa yang pertama makan buah itu tetapi bukan si hawa yang dihukum mati menjadi debu tanah lah engkau menjadi debu tanah tidak karena apa karena si hawa di kejadian 2 ayat 23 24 itu dijelaskan dia tidak diambil dari debu lagi tetapi diambil dari dagingnya si Adam atau tulang rusuknya inilah daging dari tulang dari tulang dan daging dari dagingku kata si Adam nanti ini akan merujuk kepada Yesus ya karena Yesus kan dikatakan adalah si daging itu ya manusia juga tetapi dia dari daging seperti si hawa tidak seperti si Adam itu baru saya dapat jawabannya nah sekarang setelah si hawa si hawa dihukum maka dihukumlah si Adam hukuman sama si Adam adalah dari debu engkau diambil maka engkau akan kembali kepada debu karena induknya dihukum demikian maka anaknya terkena hukuman itu itulah sebabnya si hawa pun atau perempuan karena disitu kan dijelaskan perempuan tetapi karena sudah ada kita khususkan si hawa dan saya pun percaya si hawa belum mati ya karena dibilang dia adalah ibu dari segala yang hidup maka si perempuan pun menjadi debu tanah paham ya karena dia terlahir daripada si laki-laki kan itu ayatnya kawan ya mengenai yang saya bilang tadi nanti kita bahas lagi lebih seru itu ya tetapi sekali lagi saya ingatkan kalau pikiran kalian jangan dipaksa kalau kalian paksa nanti kalian bibelon putus tali 6 jadi gila jadi kalian memegang pasal 4 pelampat KUHP itu ya jadi memegang kartunya jangan kawan tekniknya berdiskusilah agar isi kepalamu tidak buntu sendiri kalau saya sih memang sudah mempersiapkan diri saya untuk itu maka saya sanggup menahan ya sehingga sampai saat ini saya belum gila ya oke kawan-kawan Adiso lah Hagu silahkan lama tak berjumpa bro apa kabar halo Adiso halo Adiso suaramu tidak kedengaran oke Adiso unyu-unyu silahkan hidupkan mikrofonnya shalom Bang Rudy shalom selamat malam sebelumnya makasih atas dimasukkan kembali saya oh ganti nama beberapa hal yang mungkin saya berpendapat agak lain Pak Bang Rudy siap yang pertama terkait dengan hari matinya manusia itu menurut saya ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu dia dia tidak mati dia hidup kekal halo 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 apa yang terjadi suaranya gak ada halo unyu-unyu unyu dua halo unyu dua apa yang terjadi oke unyu dua sekarang adiso lah aguh unyu dua terputus ya halo adiso 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 oke adiso selamat malam ada suara bergesernya maik tapi tak ada suara manusianya adiso oke kawan-kawan berhubung semua sudah terlayani dengan baik kalau ada yang masih penasaran besok kita ketemu lagi saya buka lagi kalian sudah siap saya tanya dulu kalian sudah siap gak kalau saya bahasi hawa kan ini kawan ini enaknya belajar firman Tuhan sama sang debater kalian tidak akan temukan ini di sekolah tinggi-tinggi sangat tinggi teologi manapun karena mereka itu apa hanya membentengi diri atas doktrinnya tidak bicara Bible ini secara jujur dan tulus tidak tetapi bersama debater kalian akan belajar secara tulus dan jujur kalau kalian sudah siap nanti waktunya langsung saya bukakan mengenai si hawa kita tidak hanya belajar berdasarkan ayat per ayat tapi logikanya harus jalan juga urutan peristiwanya juga harus jalan jangan kalian mentah-mentah karena wah selama ini orang Kristen mengatakan gini ya kita gak boleh hanya satu yang tidak boleh kita lawan yakni doktrin trititas dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu kalau yang lain Yesus mengatakan semua akan disingkapkan kita harus singkapkan jangan kita pendam-pendam singkapkan saja perlahan 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 tujuannya apa agar kita bisa melihat mana Nabi palsu dan mana Nabi yang benar-benar yang benar-benar bukan palsu oh ini si pencari terang masih penasaran halo pencari terang silahkan hidupkan mikrofonnya apa yang harus saya jawab pertanyaannya apa silahkan gini bang aku belum terjelaskan tadi yang saya tanyakan apa apakah cuma percaya Yesus orang itu bisa masuk surga semua orang oh gitu ya sementara disitu kan ada hukum-hukum Taurat tapi tidak dijalankan hukum Taurat itu hanya mempercaya Yesus saja bisa selamat ya ya oke aku jawab justru sebaliknya kalau pertanyaan itu gampang sekali dijawab Matthew 7 ayat 21-23 tadi kalian sudah baca yang Pak Bombo tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga orang Kristen artinya mempercaya Yesus adalah Tuhan orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan tidak semuanya masuk ke dalam kerajaan surga ada yang masuk penjara ya kan contoh orang Kristen lah yang percaya Yesus adalah Tuhannya bukan semua orang Kristen baik ada yang penjahat karena agama mereka pada tubuhnya misalnya begitu tetapi kalau kita balik kita balik apakah orang yang tidak beragama Kristen bisa masuk surga artinya kalian mau mengatakan bahwa orang yang tidak beragama Kristen tidak mengenal Yesus Kristus itu jawabnya sudah pernah juga saya bukakan saya agak lupa-lupa ingat maklum sudah menjelang malam ini disana dikatakan tidak satu hukum pun menentang hal itu apa itu? kasih buah-buah roh nanti buka ayatnya itu ya kalau kau bisa melaksanakan sembilan buah roh itu tanpa kau ikut Yesus pun kau tetap ke sorga paham ya? dan kalau melalui jalur agama yang bukan Kristen kau harus bisa melebihi Yahudi Matius 5 ayat 20 ya bahwa kau bisa-bisa melebihi Yahudi itu selagi kau tidak bisa melebihi Yahudi yang gak bisa kawan itu apa Yahudi loh bukan Kristen dan Yahudi tidak percaya Yesus dan Tuhan oke ada lagi pencari terang silahkan terima kasih oke terima kasih ya dan mengenai orang yang banyak murtad di tempatmu seluruh saja bukakan 1 Timotius 4 ayat 1 itu katakan bahwa kau menurut Bibel sekarang sudah mengikut ajaran setan-setan maka iblislah babakmu kata Yesus ada itu ayatnya maka mereka itu adalah Tuhan yang adalah iblis bukan kita yang katakan Alkitab oke sekian dan terima kasih pencari terang ya oh ini Pak Bombom ngirim pesan begini pencari terang nanti hubungi Bombom saja tapi awas kalau dibuang Adiso Adiso lah Agus silahkan Adiso ah okelah kawan-kawan penutup malam ini saya memutarkan ini sekali lagi biar kuat ingat jadi kami ini meringankan lah bukan kami so-soan enggak tetapi sebagai sama Kristen saling tolong-nolong ya karena kami utamakan orang Kristen dulu lah kan itu keluarga yang kita terdekat kalau yang lain bukan kita dapat dulu tapi ini dulu orang Kristen ini gitu ya nah jadi kedatanganku kemarin ini alat kadarnya loh ini untuk membantu sekolah adik-adik itu dulu ya nanti kalau apa-apa kalau orang lain punya rekening kasih sama aku karena saudara-saudara kita kan orang Kristen ini lebih hakin seluruh dunia nanti bisa lah kita pakai untuk melingankan jumlahnya 2 juta seperti permintaan itu kemarin nah ini ya langsung dibayarkan itu besok ya kalau ada kekurangan teleponat gitu misalnya aku kan cerimeng donasikan beras juga sembako-sembako itu kan biar kuantar ke sini ibaratnya itu sambil cari apa kemaksinan teman lah kan gak bisa lagi ibaratnya ringan lah sedikit gitu ya kalau seluruhnya sih memang gak bisa lah karena kita pun harus bekerja oke kawan-kawan itulah pertanggungan pertanggung jawaban saya kepada saudara-saudara Kristen yang baik hati yang sudah mau berdonasi dan sudah saya antar langsung ya mereka memang belum memberi saya nomor rekeningnya karena katanya nanti saya gak tau kapan semoga saya cepatnya dan foto-foto dia ketika di operasi tadi saya sudah lihat ya ini kepala di belah ya aduh ngeri juga ya begitulah sampai jumpa esok hari kalau kalian sudah siap saya siap membukakan mengenai Hawa dan hubungannya dengan Yesus sekian dan terima kasih salam